Intro Halo ketemu lagi di channel saya Sekarang ini saya sedang berada di kota Wonosobo di Jawa Tengah Ya dan di video kali ini saya akan mencoba untuk mengunjungi Ini salah satu katakanlah tempat nongkrong seperti itu ya Jadi ada Kalpi, ada agrowisata Ini yang baru-baru ini hits banget nih di sekitar Wonosobo Ini namanya adalah Kedung Park Yang sebetulnya letaknya ini ada di perbatasan antara Wonosobo dan juga di Temanggung Nah tapi kalau misalkan dari kota Wonosobo Ini bisa ditempuh jaraknya sekitar kurang lebih setengah jam aja Dengan jarak sekitar 20 km Jadi menuju ke arah kota Temanggung Dan kita akan coba lihat seperti apa Kedung Park ini Yang katanya asik banget ya buat nongkrong dan juga foto-foto Karena tertak di antara dua pegunungan atau juga dua gunung Yakni Gunung Sumbing dan juga Gunung Sindoro Yuk kita langsung menunjukkan tempatnya Terima kasih telah menonton! Oke nah sekarang saya sudah tiba di Kedung Park Ini adalah sebuah agrowisata dan juga coffee house yang terletak di kecamatan Kedung Atau di antara perbatasan Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Wonosobo Jadi tempat ini ya kalau misalkan di atasnya itu ada cafe dan di bawahnya itu ada kebun-kebun Dan di sini cuacanya bisa dikatakan sejuk cenderung dingin Apalagi tempat ini yang bikin luar biasa ya diapit oleh dua gunung Kalau misalkan di belakang itu adalah Gunung Sindoro Dan sementara kalau misalkan di depan saya itu adalah Gunung Sumbing Dan sayang banget memang saat ini cuacanya bisa dikatakan agak sedikit mendung ya Jadi si puncak gunungnya ini nggak kelihatan Kita akan coba masuk untuk melihat seperti apa suasana yang ada di coffee house di Kedung Park ini Sekaligus juga mungkin nongkrong di atas ya Karena asik banget menikmati pemandangan yang ada di gunungan Sindoro dan juga Sumbing ini Wow, nah di sini juga ternyata bisa dipakai untuk foto selfie ya Oke Halo bu Halo 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 Oke, sekarang kita akan sedikit coba untuk berjalan-jalan dulu ya Menikmati suasana yang ada di Kledung Park ini Jadi emang di sini tempatnya benar-benar sejuk banget tentunya Selain sekali lagi ada cafe, di sini juga merupakan agro-wisata Jadi banyak bunga Sementara kalau misalkan cafe, kita bisa memilih tempat ini Misalnya yang ada di outdoor di sini ya, ataupun juga yang di atas Katanya sih pemandangan keren di atas Nanti kita akan coba ke sana Dan kita akan coba sedikit melihat-lihat dulu ya seperti apa suasana di sini Wow, ini sekali lagi banyak tempat foto selfie ya untuk spot-spotnya Sayang banget memang pemandangan puncak gunung sumbingnya gak kelihatan Tapi gak apa ya, kita akan menikmati suasana di sini pastinya Wow, pokoknya wajib banget datang ke sini Kalau misalkan lagi di Wonosobo ataupun juga mungkin lagi di Temanggung Nah, ini dia nih Jadi banyak banget tempat duduk dan juga tempat untuk bersantai Sementara itu kita juga tentunya bisa sambil menikmati menu-menu makanan Maupun juga cemilan yang ada di Kledung Park ini pastinya Sampai jumpa di tempat ini selamat menikmati 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 jadi asik banget nah Solo sole-sore ya di Kenung Park ini tentunya dengan pemandangan alam yang luar biasa jadi ada gunung sumbing terus juga ada gunung sindoro yang pasti kita juga disini bisa menikmati sejian-sejian makanan berat maupun juga jemilan yang disediakan tentunya dan buat foto-foto ini juga keren banget selamat menikmati wow ternyata makin sore ini cuacanya makin dingin ya yang pasti jangan lupa kalau misalkan lagi ke Wonosubu ataupun juga ke Temanggung bisa mampir ke Club Park ini ya karena tempatnya asik banget, suasananya nyaman dan yang pasti disini ada tempat yang tepat untuk menghabiskan wap, nongkrong, wap pun juga tentunya untuk foto-foto karena spot fotonya disini Instagram memang banget oke dan terima kasih banyak sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax